Pendekar Bloon Jili 33. Kembar. Panggung yang didirikan Tian Tongkau untuk mengadakan upacara sembahyangan menerima anggauta dan meresmikan berdirinya partai itu, telah kacau balau. Belum Soa Teng Sem Hiap yang terdiri tiga saudara Tan Hwa, Tan Hang dan Tan Hui, serta Ho Lem Ji Ko Ai yang terdiri dari kedua saudara Uti Siang dan Uti Ho, lalu Puiti Ketua Kim Cho Ap Pang dan Im Yang Chin Jin dari Lembah Im Yang Kok atau Lembah Ban Chi, selesai ditumpas oleh anak buah Tian Tongkau. Tiba dua di bawah panggung telah muncul seorang pemuda aneh yang mengaku bernama Bloon dan hendak bertemu pada Kim Tian Chong Ketua Tian Tongkau, untuk ditantang berkelahi. Dan puncak dari ketegangan itu adalah munculnya seorang yang baik wajah dan dandanannya mirip sekali dengan pengacara Tian Tongkau. Suasana benar dua kacau. Hampir anak buah Tian Tongkau kehilangan pegangan ketika pengacara yang baru muncul itu memberi perintah kepada biji kun atau barisan gadis cantik dan pengawal baju putih serta baju merah. Huruf besar I. Anak buah Tian Tongkau bingung harus menurut perintah siapa. Melihat itu pengacara baju merah emas segera memberi perintah kepada anak buah Tian Tongkau yang mengepung sekeliling lembah. Suasana makin tegang. Sekalian tokoh dua silat yang hadir sudah gelisah resah. Ketiga ketua partai persilatan besar yakni Cheng Sian Sutai dari Kunlun Pei, Hang Hang Tojin dari Gobi Pei dan Hoa Sin dari Kei Pang, pun mulai sibuk. Pang tutik wakil Loa San Pei, sudah sejak tadi menghilang dan sampai saat itu belum juga muncul, dan mereka harus segera mengambil keputusan. Melawan atau menyerah. Memang dalam menghadapi situasi yang amat gawat itu rombongan partai persilatan maupun tokoh dua persilatan terpecah dua pendiriannya. Ada yang berpendirian untuk melawan. Lebih baik mati hancur daripada menjadi budak orang Tian Tongkau. Ada yang berpendirian, harus melihat situasi dan kondisi. Tian Tongkau memiliki anak buah yang besar jumlahnya dan sakti kepandainya. Dua kelompok pengawal baju putih dan baju merah itu menurut dugaan dan kenyataan yang telah terlihat di alas panggung tadi, adalah tokoh dua sakti dari berbagai cabang persilatan dan aliran yang sudah lama menghilang tanpa berita. Betapapun, tokoh dua yang hadir itu tak mungkin dapat memenangkan mereka kecuali memang sudah mebekal tekat untuk mati. Tetapi ada tokoh yang berpendirian bahwa kematian mereka harus dapat menolong keadaan, menyelamatkan dunia persilatan dari cengkeraman Tian Tongkau. Mati untuk mati tanpa dapat menolong keadaan, mati konyol mati tanpa arah. Demikian penderian Cheng Sian Sutai, Hang Hang Tojin dan Hoa Sin. Sedangkan Pang Tutik tetap menghendaki supaya cepat bertindak untuk mempersatukan seluruh hadirin dan serempak bersama-sama melawan Tian Longkau. Pada detik dua ketegangan memuncak, tiba dua pemuda berwajah aneh dan mengaku bernama Bloon tadi, setelah berhasil menerjang barisan penjaga Tian Tongkau, segera loncat ke atas panggung. Hai, gila, serunya seraya menuding pengacara yang berpakaian warna merah emas dan yang baru muncul. Mengapa wajah dan pakaian kalian mirip satu sama lain? Apakah pangkat kalian di panggung ini? Aku pengacara upacara sembahyangan besar yang diselenggarakan oleh Tian Tongkau, seru pengacara baju merah. Dan engkau tanya pula pemuda Bloon itu kepada pengacara yang berada di samping barisan gadis cantik. Sama seru pengacara itu. Apanya yang sama tegur pemuda aneh itu? Pangkatnya. Hektometer, begitulah kalau menjawab pertanyaanku seru pemuda aneh itu pula, sekarang jawab lagi. Mengapa rupamu sama dengan rupa pengacara itu? Rupaku memang sejak dulu kala sudah begini sahut pengacara itu. Dialah yang meniru dan hendak memalsu sebagai diriku. Jahanam teriak pengacara baju merah dengan marah, engkau yang memalsu diriku untuk mengacau Tian Tongkau. Diam bentak pemuda itu dengan deliki meta, mana yang palsu dan mana yang asli, harus diselidiki dan dibuktikan. Mana boleh senakmu sendiri menuduh lain orang palsu. Merah wajah pencacara baju merah itu tiba-dua ia teringat sesuatu dan serentak memberingaslah wajahnya. Hai, siapa engkau bentaknya kepada pemuda itu? Setan, pemuda aneh itu deliki meta, engkau tak berhak bertanya diriku. Apa, pengacara baju merah itu makin memberingas, aku adalah pengacara yang diserahi menyelenggarakan upacara sembahyangan besar ini sepenuhnya. Aku berhak bertanya kepada siapapun juga, berhak juga untuk memberi perintah, bahkan menjatuhkan keputusan mati atau hidup pada setiap orang yang berada di tempat ini. Engkau gila teriak pemuda aneh itu, siapa bilang kalau engkau pengarah? Bukankah dia juga pengacara? Lalu siapakah yang sesungguhnya pengacara di sini? Setan bentak pengacara baju merah itu pula, sejak bermula upacara ini dimulai, akulah yang berada di sini dan melakukan kewajiban sebagai pengacara. Dia yang muncul kebelakangan dan mengaku sebagai pengacara. Pemuda aneh YNG mengaku bernama Bloon itu segera berpaling dan menuding pengacara yang baru itu. Hai, setan, mengapa engkau berani mengaku sebagai pengacara? Bukankah engkau hendak mengacau upacara sembahyangan ini? Guglok, kalau mau mengacau, kacau sajalah, mengapa harus menyaru sebagai pengacara? Termasuk pengacara yang dituding itu, sekalian orang yang berada di atas panggung terbeliak mendengar kata dua pemuda aneh itu. Kurang ajar, engkau berani menghina aku teriak pengacara baru itu lalu berseru kepada salah seorang gadis dari barisan baju kuning, tangkap dan tendang pemuda gila itu ke bawah panggung. Sesosok tubuh melesat kehadapan pemuda aneh itu dan terus menampar kepala. Tetapi pemuda itu entah bagaimana, hanya dengan sekali beringsut langkah, dia sudah menghindar dari tamparan darah baju kuning. Budak perempuan serunya, jangan engkau seliar itu. Mengapa engkau menurut perintah dari seorang pengacau? Darah baju kuning itu menjawab dengan sebuah tamparan tangan kiri yang disempaki pula dengan menusukan jari telunjuk kanan ke meta pemuda aneh. Eh, rupanya engkau tak kapok kalau belum kuberi hajaran seru pemuda aneh itu seraya bergeliatan tubuh dan secepat tangan bergerak. Nona baju kuning itu menjerit kaget, ih. Lah menyurut mundur seraya mendekap rambutnya. Jika tadi ia telah menyisi rambutnya dengan rapi dalam dua belah konde maka sekarang kedua konde itu telah lepas terurai menutup punggung. Hektometer, mengapa menjerit seru pemuda aneh pula? Seharusnya engkau tertawa gembira karena rambutmu masih utuh. Tetapi kalau engkau tetap tak tahu diri, akan ku jadikan engkau seorang rahib berkepala gundul. Gempar sekalian orang menyaksikan peristiwa itu. Darah baju kuning dari barisan bijin kuntian tongkau memiliki kepandayan yang hebat dan mengagumkan sekalian tetamu. Tetapi hanya dalam sekali dua gebrak saja, pemuda aneh itu telah dapat melepaskan kondi gadis itu. Engkau gundul, engkau hebat benar. Aku kepingin bermain dua dengan engkau tiba-dua seorang anak baju merah loncat ke hadapan pemuda aneh itu. Setan cilik bentak pemuda itu, mau apa engkau? Mau mencabut kuncir musru anak itu sambil tertawa mengikik melihat potongan rambut pemuda aneh itu. Setan cilik, engkau kurang ajar benar. Apakah gurumu tak bisa mengajar engkau? Jika begitu, akulah yang akan mewakili memberimu hajaran supaya engkau tahu adat. Bocah itu tertawa mengikik lalu maju menghampiri. Ketika pemuda aneh itu hendak menamparnya, bocah baju merah itu pun loncat menghindar ke samping. Tetapi baru kakinya menginjak papan, tangan pemuda aneh itu sudah mengancam kepalanya lagi. Bocah itu terkejut. Dengan geram ia menangkis tetapi cepat ia mendesih kejut karena tangan pemuda aneh itu menghilang dan aduh, bocah baju merah itu menjerit kesakitan karena kuncirnya telah dicabut sampai hilang separoh. Nah, sekarang engkau harus ikut aku. Lihatlah, bukankah potongan rambutmu seperti rambutku juga seru pemuda aneh itu. Rombongan bocah baju merah dan baju biru serempak maju menyerbu dengan marah tetapi pemuda aneh itu cepat bertindak. Sekali loncat ia menyambar tubuh bocah yang dicabut kuncirnya tadi, lalu diangkat ke atas, serunya. Awas, kalau kalian berani maju, kawanmu ini tentu ku banting mati. Terkejut rombongan bocah dari Tian Tongkau. Mereka tak pernah menduga bahwa pemuda yang tampaknya Tolol dan Bloon ternyata memiliki kepandayan yang amat sakti. Salah seorang kawan mereka dengan mudah dapat dikuasainya. Serempak mereka tertegun dan berhenti. Hayo, kalian berdua yang mengaku sebagai pengacara Tian Tongkau, serunya kepada kedua pengacara, Siapa yang dapat memberi perintah dan menguasai rombongan kunyuk dua kecil itu, dialah pengacara yang sesungguhnya. Ang Heikun, Lan Heikun jangan bertindak sebelum mendapat perintah seru pengacara baju merah dengan suara keras. Yang berani bergerak tanpa perintah, akan mendapat hukuman seru pengacara yang seorang itu. Kedua rombongan bocah murid Tian Tongkau serempak menyurut kembali ke tempat masing dua. Bagus, bagus, seru pemuda aneh itu, ternyata kalian memang sama dua mempunyai pengaruh. Jika demikian kalian berdua ini memang pengacara tulen semua. Tidak seru pengacara baju merah dengan marah, Tian Tongkau hanya mempunyai seorang pengacara, tidak dua. Tanda petik. Lalu bagaimana membedakan yang palsu dari yang tulen? Tanda tanya seru pemuda aneh itu. Tanpa disadari pemuda itu telah menguasai pembicaraan, seolah dua ia seorang hakim yang tengah mengadili kedua pengacara dari Tian Tongkau. Gampang, tiba dua pengacara yang seorang, berseru lantang, ringkus pengacara itu dan lempar ke bawah panggung. Bangsat teriak pengacara baju merah seraya lepaskan sebuah pukulan yang dirasyat. Pengacara yang seorang itu berdiri di depan rombongan gadis dua baju kuning dan baju hijau. Cepat ia loncat menghindar ke samping. Rombongan gadis dua cantik itu pun berhamburan loncat menghindar. Pukulan pengacara baju merah itu ternyata luar biasa hebatnya. Tidak ada seorang pun dari gadis dua cantik itu yang berani menyambut. Engkaulah pengacara yang asli, tiba dua pemuda aneh itu berseru menunjuk pengacara baju merah. Ngaco, bentak pengacara yang seorang, bagaimana semudah itu engkau memastikan dia pengacara Tian Tongkau yang asli? Semua anak buah dan tokoh dua Tian Tongkau memiliki kepandayan tinggi. Pukulannya tadi hebat sekali sehingga ia harus tak diragukan lagi sebagai seorang pengacara, sahut pemuda aneh itu. Goblok engkau, bentak pengacara yang seorang itu dengan marah, engkau kira aku tak mampu melepaskan pukulan yang lebih hebat dari itu? Kalau mampu mengapa engkau takut menyambut pukulannya dengus pemuda aneh itu? Dia telah meracuni aku sehingga tenagaku lenyap. Kemudian ia muncul di panggung sembahyangan ini untuk menguasai Tian Tongkau. Untung aku ditolong oleh seorang sakti dan dapat muncul di sini tepat sebelum upacara berlangsung. Pemuda itu kerutkan dahi berpikir. Benar, memang orang yang diracuni kekuatannya tentu hilang. Akhirnya ia bicara seorang diri. Tiba-dua ia menegangkan muka dan berseru. Peristiwa ini takkan selesai kalau hanya dengan adu mulut saja. Akhirnya ia mengambil keputusan dengan kepalkan tangan, harus diselesaikan dengan kepalan. Hayo, kalian harus bertanding. Siapa yang menang, dialah pengacara Tian Tongkau yang asli. Tidak teriak pengacara yang seorang, tenagaku telah hilang diracuni. Bagaimana engkau suruh aku bertanding dengan dia? Jika demikian, kata pemuda aneh itu, lalu memandang pengacara baju merah, engkau juga harus makan racun. Setelah tenagamu hilang, barulah engkau bertanding. Dengan demikian baru adil karena sama dua hilang tenaganya. Bangsat dan perat pengacara baju merah itu dengan marah, apakah engkau komplotan bangsat itu? Siapa yang meracuninya? Engkau teriak pemuda aneh itu. Jangan percaya pada mulut bangsat atau engkau sendiri memang seorang bangsat. Hanya bangsat yang mau percaya pada mulut bangsat. Tidak teriak pemuda aneh itu, bukan hanya dia dan aku, tetapi engkau dan semua orang Tian Tongkau bangsat semua. Tokoh dua yang hadir di tempat ini juga bangsat semua. Pengacara baju merah marah sekali. Barisan pengawal baju merah dan baju putih sudah beringsut dua. Mereka tak sabar lagi disuruh berdiri seperti patung. Barisan gadis cantik juga mulai gelisah, demikian pula dengan barisan bocah baju merah dan baju biru. Juga tokoh dua yang berada di bawah panggung, mereka mulai mengerut dayi. Cheng Sian Sutai, Hoa Sin dan Hang Hang Tojin mulai kasak kusuk. Kalau tak salah pemuda itu bernama Bloon Putra Kim Tai Hiap yang hendak kita cari, kata Cheng Sian Sutai. Ia menuturkan tentang peristiwa di kota raja. Dia bernyali besar dan sakti. Hoa Sin gembira, mari kita bantu. Tanda petik. Habis berkata tanpa menunggu persetujuan keduarkannya, ketua Kei Pang itu terus njot tubuhnya melambung ke atas panggung. Bagai gerak seekor burung belibis, tubuhnya turun dengan ringan sekali. Kongcu serunya kepada pemuda aneh itu bukankah Kongcu bernama Bloon? Ih, pemuda aneh itu melirik dan mendesi hengkau pengemis tua, mengapa ikut naik panggung? Apakah hengkau hendak minta sedekah? Di sini bukan tempat sedekah dan sayang aku pun tak membekal luang. Turunlah, minta saja pada rumah orang kaya. Karena sudah mendengar penuturan Cheng Sian Sutai tentang watak, tingkah dan ucapan putra Kim Tian Chong yang serba aneh dan nyentrik, Hoa Sin tak marah kebalikannya malah tertawa gelap dua. Bagus Kongcu serunya, adatmu seperti aku. Cocok sekali. Tetapi aku bukan kemari hendak minta sedekah melainkan hendak menghadap Kongcu. Apa keperluanmu seru pemuda aneh itu? Benarkah Kongcu ini bernama Bloon, putra Kim Tai Hiap? Tanda tanya ulang pengemis Sakti Hoa Sin. Eh, engkau kan bisa melihat sendiri wujudku ini. Tergantung dari anggapanmu. Kalau engkau anggap aku ini si Bloon, akulah Bloon. Kalau engkau anggap aku bukan Bloon, aku pun bukan Bloon. Karena sudah dua kali terbentur kata dua yang berbatu, maka perut Hoa Sin terasa kaku seperti dikitik dua. Dia termasuk. Seorang tokoh silat, walaupun berkedudukan sebagai ketua Kepang yang suka berolok-olok, suka mengganggu orang. Tetapi berhadapan dengan pemuda yang menyebut diri sebagai Bloon, dia terpaksa harus mengelus dada. Kim Kongcu katanya dengan menahan kesabaran, apa tujuan Kongcu naik panggung ini? Mencari Kim Tian Chong. Oh, bagus, Kongcu, seru Hoa Sin, Kongcu dapat membuktikan apakah dia benar dua Kim Tai Hiap asli atau palsu. Karena sesungguhnya Kim Tai Hiap dulu sudah meninggal dunia. Orang hidup bisa mati, mengapa orang mati tak dapat hidup? Aneh engkau ini gumam Bloon. Hoa Sin terbelalak namun setelah teringat bahwa Bloon itu memang aneh dan agak tak waras pikirannya, ia pun tak mau berbantah. Ya, baiklah, kata ketua Kepang itu, aku akan membantu Kongcu untuk meneliti apakah ketua Tian Tongkau itu benar dua Kim Tai Hiap asli atau palsu. Oh, terima kasih, seru Bloon, tetapi sayang aku tak memerlukan bantuanmu. Aku sendiri mampu untuk meneliti adakah dia bapakku atau bukan. Hoa Sin tercengang. Kim Tai Hiap adalah Beng Cu, ketua, kami, bertujuh partai persilatan besar. Sudah wajib kalau aku sebagai ketua dari salah sebuah partai persilatan itu untuk mencarinya. Boleh, boleh, seru Bloon. Engkau bebas untuk mencari tetapi tak perlu membantu aku. Aku pun bebas untuk menyelidiki sendiri. Tetapi Kongcu, bantah Hoa Sin. Tian Tongkau mempunyai jago dua yang sakti dan berjumlah besar. Aku akan membantu kerepotan Kongcu untuk menghadapi mereka. Sudah ku katakan, tidak perlu, kata Bloon. Aku dapat mencari bapakku sendiri tanpa dibantu orang. Jika dia benar dua bapakku, tentulah dia akan melarang anak buahnya untuk mengganggu aku. Hoa Sin benar dua serba salah. Mau membantu ditolak. Mau turun panggung, malu. Hoa Pangcu, tiba dua terdengar seseorang berseru. Dekat tarang tentu hitam, dekat kapur tentu putih. Mengapa Pangcu merasa malu berlumur hitam kalau dekat dengan narang? Hoa Sin berpaling dan tampaklah Cheng Sian Sutai berada di belakangnya bersama dengan Hang Hang Tojin. Kedua tokoh itu terpaksa ikut loncat ke atas panggung karena menghuatirkan keselamatan Hoa Sin. Berhenti tiba dua pengacara baju merah berteriak nyaring. Nadanya berkumandang dasyat, menandakan hebatnya tenaga dalam yang dimiliki. Memang sejak terjadi perbantahan antara kedua pengacara tadi, di atas panggung telah berlangsung pertempuran antara ketujuh tokoh tetamu yakni Soatang Sem Hiap, Holem Jiko Ai, Puitik. Im yang cinjin melawan barisan pengawal baju putih. Teriakan pengacara baju merah itu menghentikan semua pertempuran. Dengan wajah merah padam karena marah, pengacara baju merah itu berseru bengis. Sebagai tetamu yang kami undang, saudara dua sekalian telah bertindak tak menghormati tuan rumah, berani naik panggung untuk mengacau. Apakah saudara dua benar-dua hendak menentang Tian Tongkau? Kami Soatang Sem Hiap tak puas atas tindakan Tian Tongkau yang menpaksa dan menbunuh orang. Holem Jiko Ai sejak lahir menjadi manusia tegas, tak pernah masuk anggauta perkumpulan yang manapun juga seru Uti Siang dan Uti Ho. Kim Cho Ap Pang bersahabat dengan semua partai dan kaum persilatan atas dasar saling menghormati, seru puiti ketua Kim Cho Ap Pang atau perkumpulan Ular Emas. Im yang selalu hidup di alam bebas dari Guha Choui Im Tong di lembah Im Yang Kok, seru pula Im Yang Cinjin dengan bergaya. Banci tiba dua pemuda Bion memekik sehingga sekalian orang terbeliak dan mencurah pandang kepadanya. Im yang cincin merah mukanya. Tetapi pada lain kejap ia tertawa mengikik macam gadis genit, Hai, hai, hai Banci itulah sifat alam yang sempurna Im harus ada yang lelaki harus ada perempuan. Alam takkan sempurna bila tiada kedua jenis unsur itu. Kalau kurang salah satu, jadinya seperti kuncir kepalamu itu yang hanya tinggal satu, hai, hai. Banci, jangan tertawa, perutku sakit kalau mendengar nada tawamu, seru bloon. Hai, hai, hai. Im Yang Cinjin malah tertawa mengikik keras dan panjang. Banci, bentak bloon. Aku tahu seorang itulah lelaki atau perempuan. Tetapi aku bingung memikirkan engkau ini tergolong jenis apa. Banci itu sesungguhnya bagaimana, Tubuhku terbagi dua, Im dan Yang, lelaki dan perempuan. Kalau tak percaya cobalah rasakan ini, Tiba dua ia gerakan tangan kanan menampar ke arah bloon. Inilah sifat Yang, serunya. Kemudian Im Teng Cinjin menyusuli dengan tamparan tangan kiri, Dan Yang ini, sifat Kim. Setiup angin lunak menyambar bloon kemudian segelombang angin keras melandanya. Ketika bloon hendak menangkis tiba-dua ia menjerit aduh, Sekonyong-konyong ia jatuh terjerembap ke belakang. Baru ia hendak berusaha bangun, Tiba-dua ia terlempar jatuh lagi. Wah, hebat juga pukulanmu, Banci, Seru pemuda itu seraya bangun berdiri, Pukulan tangan kirimu tadi benar dua luar biasa. Aku tak merasa terkena sesuatu, Tau dua ruas dua sendi tulangku lunglai sehingga tak kuat berdiri. Dan tangan kananmu pun dapat menghamburkan tenaga yang kuat sekali. Hai, 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 Im yang cirjin tertawa, Tetapi engkau memang hebat juga. Setiap orang yang terkena kedua jenis pukulan Im dan Yang, Tentu tak dapat bangun karena tulang belulangnya terlepas dari kaitannya. Tetapi ternyata engkau masih dapat berdiri tegak lagi. Sekalian orang terkejut menyaksikan pukulan Im yang cinjin yang sedemikian aneh dan hebat. Hanya pengacara baju merah yang marah. Hai, pemuda liar dan engkau Im yang cinjin jangan berbuat sekehendak hatimu. Apakah kalian benar dua tak mengindahkan aku teriak, Pengacara baju merah dengan meti melotot. Eh garang amat engkau ini, Sahut bloon kemudian garuk dua kepala, Eh, bagaimana urusan di sini dapat diselesaikan. Belum yang satu selesaikan, Sudah datang yang baru. Kalau begini, Kita tentu akan terus-menerus berada di panggung sini. Tutup mulutmu bentak pengacara baju merah dengan bengis, Sekarang jawablah kalian semua. Kalian mau melakukan sembahyang untuk masuk menjadi anggauta Tiantongkau atau tidak? Nanti dulu teriak bloon, Urusanmu belum selesai mengapa menyuruh orang bersembahyang. Kalian berdua yang mengaku sebagai pengacara, Sebenarnya siapa yang asli siapa yang palsu. Urusan ini menyangkut keamanan dan nama Tiantongkau, Harus diselesaikan dulu. Jangan banyak mulut, Bedebah bentak pengacara baju merah itu, Aku sanggup menyelesaikan semua urusan di sini. Jawab dulu, Kalian mau menjadi anggauta Tiantongkau atau tidak? Terdengar desuh dan dengus dari orang dua yang berada di atas panggung. Jelas mereka merasa geram tetapi tiada yang membuka mulut, Kecuali bloon. Pemuda itu balas menghardik. Titik 2. Eh engkau, Kalau urusanmu tak diselesaikan aku tak sudi menjadi anggauta Tiantongkau. Baik, sahut pengacara baju merah. Kalau urusan itu sudah selesai, Artinya engkau bersedia masuk Tiantongkau. Tanda tanya. Bersedia sahut bloon dengan serempak. Pengawal baju putih dan baju merah, Serem tak pengacara baju merah itu berseru lantang, Hajar orang dua yang berada di panggung ini. Jangan teriak pengacara yang lain, Tangkap orang itu ia menuding ke arah pengacara baju merah, Dia telah menganiaya aku dan hendak mengacau Tiantongkau. Tetapi kawanan pengawal baju putih dan baju merah itu tak menghiraukan. Serempak mereka berhamburan menyerang tokoh dua yang berada di atas panggung, Termasuk pengacara itu sendiri. Barisan gadis cantik dan barisan bocah tak herani menghalangi. Mereka menyadari betapa kesaktian barisan pengawal baju putih dan baju merah itu. Kini terjadilah pertempuran yang seru dan dasyat. Soateng Sem Hiap, Ho Lem Ji Ko Ai, Puiti Ketua Kim Cho Ap Pang dan Im Yang Chin Jin diserang oleh kedua barisan pengawal Tiantongkau itu. Demikian pula dengan bloon dan Ho Asin bertiga. Melihat itu Ho Asin segera menggunakan ilmu menyusup suara kepada kedua kawannya, Sutai, To Jin, mari kita bekuk pengacara baju merah itu bila berhasil tentu kita dapat menguasai keadaan. Tetapi baru mereka hendak bergerak, tiba dua bloon loncat menghadang, Mau apa kalian? Ho Asin tertegun, sahutnya, Kongcu, kita harus menggunakan kesempatan ini. Pengemis sakti Ho Asin bicara dengan pelahan sekali supaya jangan didengar orang tetapi bloon malah berkawo-kawo keras, Apa katamu? Bicaralah yang keras, Jangan bisik dua seperti orang perempuan. Ih, pengemis tua, Aku kan bukan pacarmu. Ho Asin terbeliak, Merah mukanya. Sesaat ia kehilangan akal bagaimana harus menghadapi pemuda Sinting itu. Kongcu, cepat Cheng Sian Sutai maju, Marilah kita menghadap Kim Tai Hiap. Bloon hendak menyahut tetapi tiba dua telinganya ternyi yang suatu suara sehalus nyi yang nyamuk. Kim Kongcu, harap jangan membuang waktu. Marilah kita bertemu dengan ayah Kongcu, Ternyata suara itu berasal dari Ho Asin yang menggunakan kari ilmu menyusup suara. Hanya bloon yang mendengar, lain orang tidak. Ketua Kepang itu cepat mendapat akal bagaimana menyampaikan keterangannya kepada bloon. Oh, begitu, seru bloon, baik, aku setuju. Tetapi tunggu dulu. Ia terus berpaling melangkah menghampiri pengacara baju merah dan berseru, Hai, pengacara Tian Tongkau, Engkau harus menjawab pertanyaanku dengan terus terang, Kalau tidak, lehermu tentuku pelintir putus seperti leher ayam. Pengacara itu terkesiap tetapi mau juga menjawab, Tanyalah tetapi harus yang penting dan sopan, tahu. Benarkah ketuamu yang duduk di kursi itu bernama Kim Tian Chong seru bloon? Apakah di dunia ini terdapat dua Kim Tian Chong pengacara balas bertanya, Mungkin nama bisa kembar dua, tiga bahkan berpuluh-puluh, Tetapi orangnya tentu tak mungkin. Kim Tian Chong dari mana? Eh, bocah ingusan kata pengacara itu, Mengapa masih bertanya? Setiap hidung orang persilatan tentu tahu bahwa Kim Tian Chong itu adalah jago nomor satu dalam dunia persilatan, Bergelar etchisin kun si jari tunggal sakti. Di mana rumahnya seru bloon pula. Eh, bocah, mengapa engkau masih bertanya begitu melilit? Tanda tanya seru pengacara, Kim Tai Hiap atau sekarang Kim Kau Chu, Setelah mengasingkan diri tinggal di puncak giyok linia gunung Luau San. Kabarnya dia sudah mati seru bloon. Tiba dua pengacara itu tertawa, Ha, 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 engkau mengaku sebagai putranya, Tetapi mengapa engkau tak tahu ayahmu sudah mati atau belum? Aku tak berada di gunung, Mana tahu bloon bersungut-sungut. Eh, engkau tak berada di gunung? Apakah selama ini engkau tak pernah pulang? Tanya pengacara itu pula. Perlu apa pulang? Bukankah ayahku sudah meninggal balas bloon menggeram? Oh, seru pengacara, Makanya engkau terus datang kemari mencari ayahmu. Benar teriak bloon dengan keras, Dalam pengembaraan ku dengar orang ramai membicarakan bahwa Kim Tian Chong tidak mati Tetapi pindah menetap di gunung Tai San dan mendirikan perkumpulan baru. Ya, memang benar, Pengacara itu mengangguk, Kim Kau Chu jemuh dengan kesunyian di gunung. Istrinya sudah meninggal dan putranya hilang. Gila engkau teriak beon, Siapa bilang, Aku ini engkau kira siapa? Kim Kau Chu sudah tua, Pengacara itu melanjutkan kata duanya tanpa mempedulikan gengguan bloon. Ia berpendapat seorang lelaki harus meninggalkan nama wangi dalam hidupnya. Karena ia seorang persilatan maka ia pun hendak mengurus dunia persilatan. Diam dua ia menuju ke gunung Tai San dan mendirikan perkumpulan Tian Tongkai. Tujuannya untuk mempersatukan seluruh kaum persilatan guna membentuk sebuah dunia persilatan yang baru, Yang bebas dari kekacauan, Yang bersih dari dendam pembunuhan, Yang menuju ke jalan kesucian mencari ketenangan di dunia dan akhirat. Oh, bagus, bagus, seru bloon, Kalau begitu aku hendak bertemu dengan ayahku. Sejenak pengacara itu merenung kemudian berkata, Baiklah, mengingat engkau putranya yang sudah bertahun-tahun hilang, Maka engkau boleh menghadapnya. Tetapi ingat, jangan banyak bicara, Kim Kau Chu tak mau bicara dengan siapa saja walaupun dengan engkau. Hai, mengapa seru bloon? Kim Kau Chu sedang menjalankan suatu ilmu kesaktian, Beliau pantang bicara untuk beberapa waktu, Pengacara memberi keterangan. Bloon tak mau bertanya lebih lanjut, Melainkan berpaling dan berseru kepada Hoa Sin bertiga, Hai, ikutlah aku menemui ayah. Baik Kong Chu, seru Hoa Sin. Tetapi baru ia hendak melangkah, Pengacara itu sudah berseru mencegah. Anak muda, serunya, yang kuizinkan menghadap Kim Kau Chu hanya engkau seorang, Karena engkau putranya. Tetapi ketiga orang itu tidak dapat, Kecuali kalau mereka Sudah mengangkat sumpah masuk menjadi anggau tatian tongkau. Or mengapa begitu seru bloon? Kim Kau Chu, ayah mulah yang memberi perintah, Sebagai putranya engkau harus menurut dan mentaati perintah itu. Bloon kerutkan dahi. Tiba dua ia berpaling dan berseru kepada Hoa Sin, Pengemis tua, Ya benar engkau harus masuk menjadi anak buah tian tongkau dulu baru nanti menghadap ayahku. Hoa Sin terkejut dan mengeluh. Sebenarnya ia hendak bertindak secara diam dua untuk menghampiri Kim Tian Chong Dan membuktikan apakah ia benar Kim Tian Chong asli atau palsu. Siapa tahu rencananya itu telah digagalkan oleh bloon. Belum sempat ia mendapat akal bagaimana harus mengatasi keadaan itu, Cheng Sian Su Tai sudah mendahului. Bloon, engkau harus tahu, bahwa kami para ketua tujuh persilatan ini dulu sudah menjadi anak buah Kim Tai Hiap. Sudah tentu Kim Tai Hiap akan menyambut kedatangan kami dengan senang hati. Oh, ya, benar, benar, kata bloon lalu berpaling kepada pengacara. Serunya, mereka adalah ketua partai persilatan yang dulu dipimpin ayahku. Dengan begitu mereka sudah menjadi anak buah ayahku, tak perlu harus mengangkat sumpah lagi. Wajah pengacara itu serintak berubah gelap. Serunya, dulu Kim Kau Chu tidak mempunyai perkumpulan sendiri, hanya diangkat mereka sebagai Beng Chu. Jadi mereka yang mengangkat, bukan Kim Kau Chu. Sekarang Kim Kau Chu mendirikan perkumpulan Tian Tong Ka sendiri untuk melebur semua partai dua persilatan. Jika mereka masuk menjadi anggauta, Kim Kau Chu lah yang mengangkat mereka. Tanda petik. Ringkas saja kalau bicara, aku bingung teriak bloon, apa maksudnya diangkat dan mengangkat itu. Bukankah sama dua angkat? Eh, engkau ini, seru pengacara Iru, maksudku dan memang sudah menjadi perintah dari Kim Kau Chu, bahwa apa yang terjadi pada masa dulu hapus semua dan semua harus diperbaharui. Ketua ketujuh partai persilatan itu pun harus mengangkat sumpah menyatakan masuk menjadi anggauta. Selama belum melakukan hal itu, mereka belum dapat dianggap sebagai anggauta. Oh, benar juga, bloon cepat berpaling ke arah Hoa Sin bertiga, seru ya, ya, kamu bertiga harus menurut peraturan di sini. Harus lebih dulu mengangkat sumpah, baru dapat diterima menghadap ayahku. Hoa Sin mendesuh, Cheng Sian Sutai mendesih dan Hang Hang Tojin menggeram. Bloon, karena engkau tolol, baiklah jangan ikut campur urusan ini. Engkau mau menghadap ayahmu, silahkan. Kami juga akan menghadap sendiri. Habis berkata rahib ketua Kun Lun Pei itu terus sayunkan langkah diikuti oleh Hoa Sin dan Hou Hang Tojin. Berhenti cepat pengacara baju merah itu membentak keras, selangkah lagi kalian berani maju, jangan sesalkan aku bertindak kejam. Habis berkata dia mengeluarkan sebuah kantong kulit dari dalam jubahnya. Cheng Sian Sutai, Hoa Sin dan Hang Hang Tojin cer tegun. Tetapi Cheng Siaw hanya tertawa kesal, kalau aku tetap maju, engkau dapat berbuat apa? Lah terus sayunkan langkah lagi. Jika demikian, engkau memang sudah bosan hidup tiba dua pengacara itu merogoh ke dalam kantong kulit dan pada lain ia taburkan tangannya ke arah Cheng Sian Sutai bertiga, rasakanlah. Sesungguhnya Cheng Sian Sutai, Hoa Sin dan Hang Hang Tojin sudah siap sedia. Selekas tangan pengacara itu menabur maka tiga benda macam tali yang panjangnya hanya sekilan jari tangan melayang di udara. Benda itu memancarkan sinar kuniuk keemasan yang gemilang. Wut! Cheng Sian cepat melontarkan pukulan untuk menghalau. Tetapi benda itu bergeliatan mencelat ke udara lalu meluncur lagi ke arah ketiga ketua partai itu. Wut! Kali ini Hang Hang Tojin pun menghantam teras, tetapi ketiga benda kecil pendek itu mencelat lagi ke atas, bergeliatan lalu meluncur ke arah mereka. Cheng Sian Sutai, Hang Hang Tojin dan Hoa Sin terkejut ketika ketiga benda itu berpencar menyerang mereka bertiga. Cepat mereka menampar dan loncat menghindar. Tetapi ketiga benda itu gesit luar biasa, setelah bergeliatan menghindar terus meluncur lagi. Ular remas tiba dua Hoa Sin menjerit kaget demi melihat jelas benda itu. Cheng Sian Sutai dan Hang Hang Tojin terkejut juga. Sebagai tokoh ketua sebuah partai persilatan mereka mempunyai pengalaman yang luas. Ular remas yang amat kecil itu tergolong salah satu dari lima jenis binatang yang paling berbisa. Apabila sampai tergigit, tak ada obatnya lagi. Tetapi pengetahuan itu terlambat. Karena saat itu mereka diserang habis-habisan oleh ular emas itu. Dan yang mengejutkan ternyata ular itu tak dapat dihalau dan ditolak dengan pukulan, tak mempandibacok dengan senjata tajam. Betapa hebat ilmu Ginkang ketiga ketua partai persilatan itu namun menghadapi ular emas yang luar biasa gesitnya, yang tak dapat dihalau pukulan dan dibacok senjata, akhirnya mereka kewalahan juga. Dalam detik dua di mana gerakan tubuh mereka agak terlambat maka berhasilah ular emas itu menggigitnya. Cheng Sian Sutai tergigit tangannya, Hang Hang tergigit kakinya dan Hoa Sin tergigit lengannya. Sutai, Totiang, kita turun panggung dulu seru Hoa Sin seraya melayang turun dari panggung. Cheng Sian Sutai dan Hang Hang Tojim pun mengikuti. Mereka mencari tempat yang sepi untuk mengobati lukanya. Pil ki toksin tan buatan partai Kun Lun Pei ini dapat melawan segala jenis racun, tetapi, tiba dua Sutai itu hentikan kata dua. Mengapa Sutai tanya Hang Hang Tojim? Cheng Sian Sutai menghela nafas, kita bertiga sedangkan pil yang ku bekal itu hanya tingga dua butir. Ah, tak apa, tiba dua Hoa Sin berkata dengan suara lapang, biarlah Sutai dan Totiang saja yang minum. Aku dapat mengobati lukaku. Dalam berkata itu sebenarnya Hoa Sin merasa lengannya makin kaku. Ia terus salurkan tenaga dalam untuk menghentikan racun itu. Tetapi ternyata racun ular emas itu hebat sekali. Cepat racun itu sudah menyusup ke bahu. Walaupun karena tertahan oleh tenaga dalam, namun racun itu tetap lahan-lahan mengalir. Berikan kepada Hoa Pang Chu, seru Hang Hang Tojin. Ia tak mau kalah dengan kebesaran jiwa ketua Kepang itu. Sutai, Totiang, seru Hoa Sin, saat ini keadaan sudah gawat. Jangan kita mati semua, cukup seorang saja yang menjadi korban. Sutai dan Totiang harus hidup untuk melanjutkan perjuangan kita. Tanda petik. Pengemis sakti Hoa Sin tak dapat melanjutkan kata duanya. Wajahnya sudah berubah biru gelap. Jelas racun sudah makin mengalir ke arah kepala. Pengemis sakti pejamkan mala dan mulai mengerahkan tenaga dalam lagi untuk menghentikan peredaran racun. Rupanya ia harus mengerahkan seluruh tenaga dalamnya sehingga dahinya sampai bercucuran keringat. Sutai, Hang Hang Tojin gelisah, tolong berikan sebutir pil kepada aku. Sutai segera mengambil sebuah kelopak dari batu kemala, memuka dan mengambil dua butir pil warna putih. Bau harum segera semerbak kemana-mana. Apakah maksud Totiang dengan pil ini? Tanya rahib dari Kun Lun Pei itu. Akan segera kuminumkan kepada Hoa Pangcu. Lihatlah, keadaannya sudah berbahaya sekali, kata Hang Hang Tojin. Ceng Sian Sutai terbeliak memandang ketua Gobi Pei itu. Sejenak kemudian ia berkata dengan nada serius, Hang Pangcu, bukan melainkan Hoa Pangcu, pun Pangcu sendiri juga berbahaya, lihatlah wajah Pangcu, sudah bersemuh hitam. Sebenarnya Hang Hang Tojin sudah menyadari bahkan sudah merasa kalau sebelah kakinya sudah tak terasa dan saat itu perutnya mulai kaku. Ia tahu bahwa racun sudah menjalar ke bagian perut dan sebentar lagi tentu naik ke dada. Tetapi sebagai seorang imam yang berbudi tinggi dan sebagai seorang tokoh ketua partai persilatan, ia harus mengunjuk suatu sikap ksatria. Ia rela mengorbankan diri asal dapat menolong Hoa Sin. Tak apa, Sutai, katanya, yang penting kita harus menyelamatkan jiwa Hoa Pangcu. Tidak Toti yang tiba dua Ceng Sian Sutai berseru tegas, keadaan sudah hamat berbahaya, jangan saling mengalah dengan akibat kedua-duanya tak tertolong. Keadaan Hoa Pangcu lebih parah dan Toti yang masih mending. Maka harap Toti yang minum pil itu. Cepatlah, setelah kita semibu kita gabungkan tenaga dalam kita untuk membantu Hoa Pangcu mengenyahkan racun itu. Hang Hang Tojin menyambuti pil dari Ceng Sian Sutai, namun ia masih bersangsi. Tiba dua tangan Ceng Sian yang mengulurkan pil itu dibuka dan jatuhlah pi itu ke tanah. Hang Hang Tojin, terkejut, cepat ia membungkuk tubuh untuk menjemputnya. Maaf, Toti yang sekonyong-konyong Ceng Sian bergerak menutup jalan darah di leher Hang Hang Tojin. Seketika ketua Gobi Pei itu terngangam mulutnya dan secepat itu pula, Ceng Sian Sutai segera memasukkan pil ke mulutnya. Sekali menepuk tengkuk Hang Hang Tojin, pil pun segera meluncur masuk ke dalam kerongkongannya. Kemudian ia sendiri pun segera menelan lalu duduk bersilah. Toti yang, mari kita lekas menyalurkan tenaga dalam untuk mempercepat kerja pil itu, seru Ceng Sian seraya pejamkan matu dan mulai bersemedi. Hang Hang Tojin menghela nafas namun ia menurut juga permintaan rahib ketua Kun Lun Pei itu. Demikian ketiga ketua partai persilatan saat itu tengah berjuang sekuat tenaga untuk menghalau racun ular emas yang luar biasa hebat. Andai bukan Hoa Sin tentu dalam beberapa kejap saja sudah mati. Dalam pada itu pertempuran di atas panggung pun sudah mendekati penyelesaian. Sosok tubuh bergelimpangan di sana sini, ada yang sudah mati ada yang terluka parah. Tiga jago dari Soa Teng Sem Hiap rubuh mandi darah, demikian pula dengan Holem Ji Koai pun terluka parah. Im Yang Chin Jin sudah kabur dengan membawa luka. Yang masih hanyalah puitik ketua Kim Cho Apang. Dia menggunakan senjata rahasia yang aneh ialah seekor ular hidup yang beracun. Tetapi kawanan pengawal baju putih dan baju merah itu terlalu tangguh. Dalam beberapa jurus lagi, senjata ular puitik dapat dihantam hancur dan orangnya terlempar ke bawah panggung. Kini yang masih dapat bertahan hanya pengacara yang baru muncul itu. Berhadapan dengan seorang pengawal baju putih, ia masih dapat melayani sampai beratus jurus. Melihat itu seorang pengawal baju putih yang lain tiba dua menampar dari jauh. Pengacara itu mengira kalau bukan suatu serangan. Dan ia memang tak sempat mengambil perhatian karena harus melayani serangan pengawal baju putih yang bertubuh tinggi besar itu. Hai tanda seru tiba dua pengacara itu menjerit kaget, pukulan Bu Ing Chiang. Tanda petik. Bu Ing Chiang artinya pukulan tanpa bayangar tidak mengeluarkan suara dan tidak menghembuskan angin. Tau dua. Yang menerima sudah terlempar demikian dengan pengacara itu. Ia tak sempat berjaga ketika segulung angin mendadak sontak sudah menghantam tubuhnya. Sehingga seperti sebuah layang dua putus tali, tubuhnya pun melayang jatuh ke bawah panggung. Gemparlah sekalian tokoh dua yang masih berada di bawah panggung. Sekonyong-konyong mereka melihat sesosok tubuh manusia yang melesat dan terus menyambut tubuh pengacara itu. Hai tanda seru sering tak berteriaklah para hadirin yang berada di bawah panggung demi melihat penolong yang muncul itu. Mereka terkejut, terlongongi-ongong ketika melihat perwujudan dari penolong itu mirip sekali dengan pemuda gundul berkuncir satu yang melayang ke atas panggung dan saat itu masih berada di situ. Memang benar, pendatang yang menolong jiwa orang yang mengaku sebagai pengacara itu baik tampang maupun pakaiannya, seperti pinang dibelah dua dengan pemuda yang mengaku bernama Bloon. Pemuda itu ikut terkejut sehingga tanpa disadari ia telah lepaskan tangannya, biluk, pengacara itu pun jatuh ke tanah. Pemuda itu gelagapan dan buru dua hendak menjemputnya tetapi pengacara itu cepat dua melenting bangun. Tak usah serunya. Ia pun terbelalak ketika melihat tampang muka pemuda itu, apakah engkau yang menolong aku pemuda itu mengangguk? Apakah engkau tak menderita luka apa dua dari serangan orang dua tian tongkau itu, tanya pengacara pula. Eh, rupanya engkau terluka, jangan mengingau tak keruan, lekas engkau beristirahat seru pemuda aneh itu. Kembali pengacara itu terbelalak, aku memang menderita luka tetapi tak berat, masih kuat bertahan. Engkau bagaimana? Tanda tanya. Apakah engkau tak terluka? Pemuda aneh itu terbeliak? Gila, jangan ngoceh tak keruan. Mengapa aku terluka? Bukankah engkau berada di atas panggung juga ketika terjadi pengamukan orang tian tongkau seru pengacara? Siapa yang mengamuk? Orang tian tongkau. Mengapa mereka mengamuk? Apa mereka sudah gelabertui? Dua pemuda gundul itu melontarkan pertanyaan sehingga pengacara melongo. Aku tidak terluka, aku tidak mengoceh tetapi aku masih sadar, teriak pengacara itu, tadi kita bersama di atas panggung. Aku terkena pukulan Bu Ing Chiang dan seorang pengawal baju putih. Katanya, mengapa engkau dapat menolong aku di bawah panggung? Apakah engkau tak menderita luka? Gila. Gila bentak pemuda gundul itu dengan mata mendelik, karena terluka badanmu tentu panas, kepalamu pusing. Siapa yang berada di atas panggung? Aku baru saja datang, karena melihat tubuhmu melayang dari atas, aku kasihan di cepat dua kusambuti. Pengacara, itu melotot matanya. Ia terkejut mendengar keterangan itu tetapi sesaat kemudian ia berkata, ah jangan bergurau. Jelas engkau berada di atas panggung bersama ketiga ketua partai persilatan, kemudian engkau hendak menghadap ayahmu yang menjadi ketua Tian Tongkau. Engkau hendak mengajak ketiga ketua partai persilatan itu tetapi oleh pengacara Tian Tongkau ditolak. Karena dekat, ketiga ketua partai persilatan itu diserang dengan senjata ular. Beracun oleh pengacara itu. Beberapa tokoh persilatan dan aku pun diserang oleh barisan pengawai baju putih dan baju merah dari Tian Tongkau. Tanda petik. Sudah-sudah teriak pemuda gundul itu. Bising teling aku mendengar ocehanmu. Siapa yang di atas panggung? Aku tak merasa di sana, aku baru saja tiba di tempat ini. Pengacara itu hendak ngotot tetapi ada seorang tetamu yang maju menghampiri. Memang kami yang berada di bawah panggung ini semua melihat bahwa pemuda ini baru saja tiba. Bukan pemuda yang berada di atas panggung. Ya, memang aneh sekali tetapi memang benar kalau anak muda itu baru saja datang, seru seorang tamu lain. Beberapa orang pun segera memberi kesaksian. Sudahlah, jangan ribut dua seru pemuda aneh itu, siapa pemuda yang engkau maksudkan berada di atas panggung itu. Tanda tanya. Eng, eh, mirip sekali dengan engkau, seru seorang tetamu. Benar pemuda aneh itu menegas. Serempak sekalian tetamu mengiakan. Mereka menganjurkan supaya pemuda itu naik ke panggung untuk membuktikan kebenarannya. Gila, masakan aku sudah berada di panggung pemuda itu bersungut dua, apakah badanku bisa terpecah dua? Sebenarnya sekalian orang hampir tak kuat menahan geli melihat tingkah laku dan ucapan pemuda itu. Lebih dua perwujudannya. Tetapi mengingati saat itu berada dalam suasana yang gawat, terpaksa mereka menahan tawa. Eh, tadi engkau mengatakan bahwa aku berada di atas panggung hendak menjumpai ayahku yang menjadi ketua Tiantong kau. Benarkah itu? Tiba dua pemuda aneh itu bertanya kepada pengacara. Ya, benar, sahup pengacara. Apakah hengka sudah melihat sendiri bahwa yang jadi ketua itu memang ayahku tanya pemuda itu pula? Melihat tetapi belum dapat membuktikan benar atau tidak, sahup pengacara. Mengapa? Karena dia duduk di sebuah kursi kebesaran yang jauh letaknya dari panggung dan dijaga pula dua ekor harimau besar. Hii pemuda itu mendesuh kejut, harimau besar menjaganya. Sepasang harimau menjaga di bawah kakinya, dua puluh pengawal baju merah, dua puluh pengawal baju putih, dua belas darah baju kuning, dua belas darah baju hijau, enam kacung baju merah dan enam kacung baju biru. Itulah penjagaan yang mengelilingi ketua Tiantong kau, menerangkan pengacara. Wah, hebat benar, seru pemuda aneh itu, mengapa harus dijaga sedemikian banyaknya? Dia ketua Tiantong kau dan hari ini perkumpulan Tiantong kau hendak mengadakan upacara sembah yang besar untuk meresmikan berdirinya dan menerima anggauta. Kita semua diundang dan dipaksa masuk menjadi anggauta. Pemuda aneh itu tertawa. Kalian sudah tua, masakan mau dipaksa menjadi anggauta kecuali kalian memang sukarlah masuk sendiri. Sebagian besar dari tetamu dua yang diundang adalah kaum persilatan. Mereka kebanyakan menoyak masuk anggauta. Tetapi Tiantong kau menggunakan kekerasan untuk memaksa. Tanda petik. Gila tiba dua pemuda aneh itu memekik, masakan di dunia yang terang-benderang ini terdapat manusia yang hendak memaksa manusia. Mereka mengandalkan anggautanya yang berkepandayan tinggi dan banyak. Perkosaan tiba dua pemuda aneh itu memekik lagi dan tahu dua tubuhnya melambung ke atas panggung. Sekalian orang menjerit kaget ketika menyaksikan gerakan pemuda aneh itu meluncur naik ke atas panggung. Entah dengan kera bagaimana, tiba dua tubuh pemuda itu terus melambung lurus ke udara macam sebuah roket. Hai, mana manusia yang mencuri wajahku tadi selekas tiba di atas panggung, pemuda aneh itu pun segera berteriak. Saat itu pertempuran sudah selesai, kawanan pengawal baju putih dan baju merah puas sudah berbaris di tempat semula. Sedang pengacara baju merah itu tengah berkemas untuk melanjutkan acara. Pemuda bloom pun hendak melangkah menghampiri ketua Tian Tongkau. Sekalian anak buah Tian Tongkau terkejut mendengar teriakan pemuda aneh itu. Mereka hanya melihat sesosok butuh berpakaian putih meluncur tetapi sama sekali tak mendengarkan suara apa dua ketika kaki pemuda aneh itu. Menginjak lantai panggung. Dan lebih terkejut lagi ketika mereka melihat perwujudan pendatang itu. Hai serempak barisan bocah dan barisan gadis dua cantik memekik kaget. Barisan pengawal baju pulih dan baju merah pun tersentak menegaskan kepala tetapi tak mengeluarkan suara apa dua. Pengacara baju merah terlongong. Hanya bloon yang tenang. Ia berputar tubuh lalu menghampiri kehadapan pendatang itu. Ho, rupanya engkau jahanam pencuri itu teriak pemuda pendatang itu. Gila bentak pemuda bloon, aku tak kenal engkau. Mengapa datang dua engkau terus memaki-maki aku? Aku mencuri apa? Tampang mukaku. Lo, bukankah tampangmu masih melekat pada mukamu? Tanda tanya teriak pemuda bloon. Tetapi tampangmu menyerupai mukaku teriak pemuda pendatang itu. Ini tampangku sendiri. Aku bebas memiliki tampang begini. Kalau engkau merasa sama, ganti sajalah tampangmu itu seru bloon. Bagaimana caranya mengganti? Sejak lahir ibuku telah memberi tampang begini, masakan bisa diganti. Engkau saja yang harus diganti. Gila bentak pemuda bloon, kalau engkau tak dapat mengganti tampang, bagaimana aku dapat? Mudah saja. Bagaimana bion kerutkan dahi? Hidungmu kupotong, telingamu ku iris sebelah, biji matamu kucukil satu dan bibirmu yang atasku sayat. Dengan begitu tentu lain, engkau mempunyai tampang baru dan selanjutnya tentu takkan menyerupai tampangku seru pemuda pendatang itu dengan gembira. Keparat teriak pemuda bloon, engkau sajalah yang ku iris mukamu supaya tak sama dengan mukaku titik. Hai, siapakah engkau tiba dua pengacara baju merah menegur pemuda pendatang itu? Oh, apakah engkau yang disebut pengacara dari Tian Tong kau itu pemuda pendatang itu? Balas bertanya. Hektometer, benar, sahup pengacara baju merah dengan nada syarat, jawab, siapa engkau? Aku putra dan Kim Tian Chong. Bohong teriak pemuda bloon, akulah putra dari Kim Tian Chong, namaku bloon. Jangan engkau mengaku-ngaku ayahku sebagai bapakmu. Oh, pemuda pendatang itu melongot, engkau juga bernama bloon? Aneh, aneh, ia garuk dua gundulnya. Apa yang aneh seru pemuda yang pertama atau bloon? Mengapa di dunia terdapat dua manusia yang kembar? Sampai pada namanya juga kembar. Orang menyebut namaku juga bloon. Padahal sudah lama sekali aku mendapat nama itu, tiba dua pemuda itu termenung, kerutkan dahi lalu berseru pula, eh, dari mana engkau memperoleh nama itu? Sudah tentu dari ayahku, sahut bloon. Salah teriak pemuda pendatang itu, ayah tidak memberi nama itu. Nama bloon itu seorang darah yang memberi. Darah. Itu bernama. Hang In Si Walet Kuning Murid Hoasan Pei. Tiba dua pula pemuda itu berhenti dan merenung, ah, dimanakah darah itu? Sudah lama dia menghilang. Pengacara baju merah, pemuda bloon tertegun mendengar kata dua pemuda pendatang itu. Sesaat kemudian bloon membentak, engkau memang seorang bedebah yang berani mati. Coba, mana di dunia terdapat seorang anak yang namanya diberi lain orang titik. Masakan orang tuamu tak pernah memberi nama kepadamu. Sudah tentu memberi, sahut pemuda pendatang itu, tetapi aku lupa. Yang kuingat hanya pemberian nama dari nona itu. Ngaco bentak pemuda bloon, jangan engkau mengaku-ngaku sebagai putra Kim Tian Chong. Akulah putranya yang bernama bloon. Gila teriak pemuda pendatang itu. Engkau mengaku bernama bloon, engkau mempunyai tampang muka seperti aku, aku sih tak keberatan, kalau memangnya tampangmu begitu macam, apa boleh buat. Tetapi kalau engkau mengaku sebagai putra Kim Tian Chong, aku melarang. Tidak bisa kataku, engkau bloon yang lain, bukan putra Kim Tian Chong. Tanda seru. Pemuda bloon yang pertama, tertawa gelap dua serunya, mana di dunia terdapat ocehan macam begitu titik. Hanya orang gila yang bisa mengatakan begitu. Masakan seorang anak tak boleh mengaku ayahnya cepatia berpaling kepada pengacara baju merah dan berseru, Hai pengacara, lekas titahkan pengawal Tian Tong Kau untuk menangkap bangsat itu. Entah bagaimana rupanya, pengacara baju merah itu menurut saja perintah pemuda bloon itu. Ia segera berseru kepada barisan bocah baju merah. Hayo, tamparlah kepala dan muka pemuda gila itu teriaknya. Dan serentak kawanan bocah baju merah pun berhamburan mengepung pemuda pendatang. Hai, engkau gila, seru mereka, engkau mau turun dari panggung ini atau tidak? Oh, kalian kawanan monyet dua kecil, seru pemuda pendatang itu, apakah panggung ini milik nenekmu? Kami adalah murid dari Tian Tong Kau. Mendapat perintah dari Ang Lisu, pengacara baju merah, untuk mengusirmu. Mengapa engkau mengacau upacara yang akan diadakan di atas panggung ini? Upacara apa? Meresmikan berdirinya Tian Tong Kau dan menerima anggota baru. Apakah artinya Tian Tong Kau seru pemuda tolol itu? Partai Nirwana Apakah Nirwana itu? Sebuah tempat yang indah di langit. Kelak apabila engkau mati, tempatnya hanya dua. Nirwana atau neraka. Kalau engkau seorang baik kalau mati kelak engkau naik ke Nirwana. Tetapi kalau engkau jahat, besok engkau akan dilemparkan ke neraka yang merupakan lautan api. Hih tanda seru pemuda tolol itu menjerit seram. Jangan, aku tak mau ke neraka. Tetapi siapakah yang mengizinkan aku naik ke Nirwana dan yang kuasa melempar aku ke neraka itu? Ini, ini, aku sendiri tak tahu. Bocah baju merah itu garuk dua kepala. Goblok tiba dua bloon yang kesatu membentak. Sudah tentu Kim Tian Chong ayahku karena dia menjadi ketua Tian Tong Kau. Ho, kalau begitu aku tentu naik ke Nirwana juga seru pemuda bloon yang kedua itu. Kawanan bocah baju merah melongot. Bagaimana engkau bisa naik ke Nirwana? Karena bapakku ketua Tian Tong Kau Sahut bloon kedua dengan gembira. Bangsat, engkau bukan anaknya Kim Kau Chu. Engkau seorang pemuda berandalan yang tak ketahui asal usulmu bentak bloon kesatu. Kemudian ia memberi perintah kepada kawanan bocah baju merah itu supaya lekas menghajar. Nanti dulu buru dua bloon kedua berseru serta menyetop dengan kedua tangannya. Bagaimana kalau aku masuk menjadi anggauta Tian Tong Kau supaya besok naik ke Nirwana? Bloon kesatu terkejut mendengar ucapan itu. Tidak, seru pengacara baju merah atau wanglisu, Tian Tong Kau tak menerima anggauta orang gila. Tetapi dia, bloon kedua menuding ke arah bloon kesatu. Apakah juga bukan pemuda gila? Dia adalah putra Kim Kau Chu bentak anglisu dengan marah. Tidak teriak bloon kedua, aku hendak menghadap bapaku habis berkata ia terus melangkah maju. Ang Hei Kun, lekas hajar orang gila itu pengacara anglisu cepat memberi perintah. Enam bocah baju merah segera menyerbu bloon kedua. Mereka tak mau menggunakan senjata karena menganggap bahwa bloon kedua ini seorang pemuda yang sinting dan bertangan kosong. Cukup dengan tinju saja, tentulah pemuda sinting itu sudah terkencing dua minta ampun. Duk, duk, duk titik. Terdengar tinju berjatuhan pada tubuh bloon kedua tetapi serentak dengan itu terdengarlah ke enam bocah baju merah itu menjerit keras, menyurut mundur seraya mendekap tinjunya. Aduh, duk, tanda petik. Anglisu terkejut, mengapa kamu itu serunya? Sambil masih menjerit-jerit kesakitan, salah seorang bocah itu bener riak, tulang dua jariku remuk, teriaknya. Badannya seperti besi, kata bocah yang lain. Anglisu terkejut. Tetapi ia tetap tak percaya kalau pemuda tolol itu memiliki ilmu tiaposan atau ilmu kebal. Segera ia perintahkan barisan bocah baju biru untuk maju. Rupanya borisan bocah baju biru itu telah melihat apa yang dialami kawan-kawannya baju merah. Tetapi mereka pun juga tak percaya. Begitu maju mereka terus menghujani bloon kedua dengan pukulan dan tendangan. Bocah dan rupanya bloon kedua itu marah melihat tingkah laku kawanan bocah yang hendak mengeroyuknya. Serentak ia menggerakkan kedua tangannya dan serentak terdengarlah kawanan bocah baju biru itu menjerit-jerit kesakitan seraya mendekap kepala, aduh, aduh minta. Ampun gua. Ternyata kunci rambut kepala dari keenam bocah baju biru itu telah dicomet oleh bloon kedua. Karena caranya mencomot dengan paksa, maka bocah dua itu pun menjerit kesakitan. Tetapi beberapa saat kemudian setelah rasa sakit berkurang, mereka memberi ngas marah, kurang ajar. Engkau berani mencabuti rambut kepalaku. Keenam bocah itu maju menyerang lagi. Tetapi mereka tidak mau gegabah menyerang dengan membabi buta melainkan secara teratur dalam bentuk barisan pat kuatin. Bahkan karena marah, mereka pun menghunus pedang. Hi, kalian makin lama makin berandalan. Masa kan masih kecil sudah mau jadi jagal manusia. Siapa yang suruh engkau begitu? Siapa yang mengajari bloon kedua menyemprot mereka? Namun barisan bocah baju biru itu tak menghiraukan lagi. Mereka segera bergerak-gerak dalam formasi barisan pat kuatin. Rapi dan dasyat, empat penjuru delapan arah, pedang berhamburan menusuk tubuh bloon kedua. Tetapi pemuda pendatang itu tak gentar. Begitu mereka mendekati tiba-dua ia meludai muka mereka, berputar tubuh sambil meludai supaya merata kepada keenam bocah itu. Aduh, aduh, ampun mak, keenam bocah itu menjerit dan mendekat mukanya merintih-rintih minta. Ampun! Ludah yang menyemprot muka mereka terasa seperti percikan besi panas yang membakar muka mereka. Mereka menjerit-jerit seraya lari masuk ke dalam. Kali ini Anglisu benar dua terkejut. Kedua barisan bocah baju merah dan baju biru itu walaupun tergolong anak buah Tian Tongkau yang paling rendah tingkatannya tetapi rata dua mereka memiliki ilmu silat yang tinggi. Jago silat kelas dua kalah dengan mereka. Bahwa dua kali pemuda sinting itu telah memberantakan kedua barisan bocah Tian Tongkau, benar dua membuat Anglisu atau pengacara baju merah, terlongong-longong heran. Benarkah pemuda sinting itu memiliki ilmu silat yang sakti? Bijen Kun, majulah, pada lain saat Anglisu pun berteriak memberi perintah kepada barisan gadis cantik baju kuning. Ia tak percaya kalau pemuda sinting itu berilmu sakti. Selusin darah cantik baju kuning segera berhamburan maju mengepung bloon kedua. Melihat itu, merahlah muka bloon kedua. Ih, dunia terbalik, zaman edan, gumamnya seraya menutupkan lengan baju pada mukanya seperti orang malu. Barisan gadis cantik baju kuning itu terdiri dari gadis dua yang berusia 16-17 tahun. Mereka masih bersifat kekanak-kanakan. Melihat muka bloon kedua, tingkah laku dan kata-katanya, darah dua itu tertawa geli. Jika tadi berhadapan dengan beberapa tokoh silat yang naik ke panggung, mereka bersikap ketus. Tidaklah demikian pada saat itu. Di samping geli, mereka pun mempunyai setitik rasa kasihan terhadap pemuda yang tolol itu. Eh, mengapa engkau tutupi mukamu tegur salah seorang darah yang agak berani. Malu, dong sahut bloon kedua. Malu darah itu menegas, mengapa malu karena kalian menonton mukaku. Hai, 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 pecah gelak tawak 12 darah cantik itu demi mendengar jawaban itu. Gila! Dunia sudah terbalik, zaman sudah eh dan teriak bloon kedua, dulu anak perempuan tak berani keluar pintu kalau lihat anak laki malu dua kucing. Tetapi sekarang gadis dua malah berani berhadapan dengan anak laki, memandang dan menertawakan. Berani juga mengajak berkelahi, menerkam seperti harimau. Hai, jangan ngoceh seperti orang sinting seru salah seorang darah baju kuning, apakah engkau sakit kalau tampangmu kamu dilihat orang? Ya, kalau sakit, copot saja tampangmu itu teriak yang lain. Tampang kayak kuda meringis saja, masakan malu dilihat. Kita yang malu melihat seru seorang lagi. Huh, denger sebloon kedua, sakit atau tidak itu urusanku. Pokoknya, aku tak mau kalau anak perempuan melihat wajahku. Cis, siapa sudi melihat tampangmu buktinya engkau melihat. Karena heran mengapa manusia mempunyai tampang seperti setan, hai hai, hai. Tanda petik. Bijin kun, jangan buang waktu bicara yang tak berperguna. Lekas pukul setan itu teriak pengacara baju merah yang rupanya tak sabar mendengar pembicaraan mereka. Barisan gadis baju kuning itu segera hendak bergerak menyerang. Nanti dulu tiba dua bloon kedua berseru menyetop dengan tangannya, kalau kalian memang hendak mengajak berkelahi dan memaksa aku harus berkelahi, aku pun akan melayani. Tetapi aku masih ada sedikit urusan yang lupa ku perhatikan. Aku minta tunda dulu sebentar. Barisan darah baju kuning yang sudah bergerak itu terpaksa berhenti lagi. Salah seorang berseru, mau apa engkau? Aku teringat mempunyai kenalan seorang rahib yang menurut kata orang dua di bawah panggung saat ini sedang menderita luka. Maka aku hendak menjenguknya dulu dan kalau perlu akan mengobatinya. Bijin kun, lekas hajar kembali pengacara baju merah berteriak. Tidak seru seorang darah kepada bloon kedua, engkau harus kami hajar dulu, baru nanti ku lempar ke bawah panggung. Eh, anak perempuan kejam, teriak bloon menolong orang sakit, suatu perbuatan yang baik. Engkau anak perempuan seharusnya mempunyai hati wulas asih, mengapa malah begitu kejam? Ngaco bentak darah itu segera bersiap lagi, engkau boleh turun panggung tetapi gundulmu harus engkau tinggal di sini. Gila, masakan gundul suruh tinggal di sini? Aku kan tak dapat bicara dengan sahabatku itu, bantah bloon kedua. Tidak, aku harus menjenguknya dulu. Tanda petik. Habis berkata ia terus sayunkan langkah. Kedua belas darah baju kuning itu terkejut. Mereka segera berhamburan menyerbu. Tetapi mereka menjerit kaget ketika tubuh bloon kedua itu tiba dua melambung ke udara lalu melayang melampaui kepala mereka dan terus meluncur ke bawah panggung. Kejut kedua belas darah baju kuning itu bukan kepalang. Baru pertama kali itu mereka melihat suatu gerak loncatan yang luar biasa anehnya. Jelas pemuda itu tak menggunakan kakinya untuk memijak lantai, tetapi tahu dua tubuhnya dapat meluncur ke atas seperti roket. Ilmu apakah itu? Entah bagaimana, tiba dua saja bloon kedua itu teringat akan cengsian sutai yang sedang menderita luka. Selekas berada di bawah panggung ia segera meminta keterangan pada seorang lelaki tua, berwajah riang, rambut putih, pakaian putih. Pak tua, apakah engkau melihat seorang rahib yang tengah menderita luka tanyanya? Orang tua baju putih tertawa, ya, mereka bertiga sedang beristirahat di sana, orang itu menunjuk ke sebelah barat, pada gunduk batu cadas itu. Kamsya, pak tua seru bloon kedualah berjalan menuju ke barat. Tunggu, budak, tiba dua orang tua itu berseru sehingga bloon kedua tertegur dan berpaling, mengapa engkau hendak ke sana? Rahib itu aku kenal, karena dia terluka maka aku hendak menolongnya, jawab pemuda itu. Eh, apakah engkau dapat menolong mereka? Mereka terluka kena racun ular emas yang amat berbisa sekali. Mungkin tiada dapat ditolong lagi jiwanya. Benarkah bloon kedua terkejut? Mengapa aku bohong kepadamu? Kata orang tua baju putih itu, kecuali engkau membawa pil dari dewa, barangkali saja dapat menolong jiwanya. Belum tentu, bantah bloon kedua dengan kata dua yang aneh. Coba saja, mungkin aku bisa. Mari kuantarkan, tiba dua orang tua baju putih itu menghampiri dan mereka terus berjalan menuju ke batu cadas yang terletak di bagian barat lembah. Benar juga mereka melihat Cheng Sian Sutai, Hang Hang Tojin dan Hoa Sin sedang pejamkan matu duduk bersemedi menyalurkan tenaga dalam. Wajah ketiga tokoh itu sudah mulai membiru menandakan bahwa racun sudah mulai mengalir ke muka mereka. Sutai, engkau kenapa seru bloon kedua ketika tiba di hadapan ketiga tokoh itu? Cheng Sian Sutai terkejut, membuka matu lalu pejamkan lagi. Bibirnya bergerak-gerak tetapi tak dapat mengeluarkan suara. Rupanya racun sudah menyerang bagian muka sehingga bibir sampai sukar digerakan. Sudahlah, Sutai itu sedang berjuang untuk menghalau racun yang saat ini sudah mulai merayap ke bagian muka. Jangan engkau tanya apa dua lagi kepadanya, orang tua baju putih itu memberi nasihat. Siapakah yang mencelakai Sutai tanya bloon kedua? Pengacara baju merah yang berada di atas panggung itu. Dia memiliki senjata ular emas yang amat beracun, kata orang tua baju putih. Hektometer, baik, tunggu saja nanti akan kuhajar orang itu, kata bloon kedua. La segera mengambil bungkusan dari dalam kantong baju, menghampiri Cheng Sian Sutliai, lalu memasukkan dua-tiga butir benda kecil ke mulut rahib itu. Telanlah ia mencetikan benda kecil itu. Tampak kerongkongan Cheng Sian Sutai bergerak-gerak seperti menelan. Siapakah kedua orang ini tanya bloon kepada orang tua baju putih? Ho Asin ketua partai Kepang dan Hang Hang Tojin, ketua partai Gobi Pei kata orang tua itu. Oh, apakah mereka bersahabat dengan Sutai ini tanya bloon kedua pula? Sudah tentu, jawab orang tua baju putih, mereka datang bertiga. Kalau begitu mereka juga harus ditolong, kata bloon kedua seraya mengambil dua butir benda merah lalu dimasukkan ke dalam mulut Hang Hang Tojin, telan dan salurkan tenaga dalam terus. Hanya waktu hendak memberi minum obat kepada Ho Asin, bloon kedua itu menemui sedikit kesulitan. Mulut Ho Asin terkancing rapat, wajahnya pun lebih gelap. Dia paling menderita, ujar orang tua baju putih. Apa sudah mati tanya bloon kedua? Belum, memang tadi ku tutup jalan darahnya untuk mengurangi penderitaannya. Juga sudah ku beri obat, sayang tak berhasil, orang tua baju. Putih itu memberi keterangan, andai kata orang lain, saat ini tentu sudah mati. Tetapi dia mempunyai daya tahan yang hebat. Bloon kedua tak mau bicara apa dua lagi. Ia memasukkan beberapa butir benda merah itu ke dalam mulutnya sendiri lalu menempelkan mulut ke mulut ketua Kepang itu. Kemudian dengan sekuat tenaga ia meniupkan ke dalam kerongkongan sampai benda dua merah itu meluncur turun ke bawah dada dan perut. Setelah itu ia menyiap kelopak metuhoasin tampak mata pengemis itu mendelik, ketika dilepas kelopaknya tak mau menutup lagi. Terpaksa bloon kedua bantu menutupkannya. Selama pemuda itu mengobati, orang tua baju putih hanya ada mengawasi saja. Wajahnya selalu cerah, bibirnya selalu mengulung senyum. Susah gembira selalu begitu sehingga sukar diketahui isi hatinya. Bloon kedua tertegun, kerutkan dahi. Pada lain saat, ia menampar-nampar gundulnya sampai beberapa kali, dia melalu melonjak, terus menghampiri hoasin. Orang tua baju putih itu tersenyum lebar. Tetapi bukan berarti ia tertawa. Ia merasa heran, tetapi karena tak dapat mengerut dahi, maka mulutnya yang merekah lebar. Demikianlah kalau ia terkejut atau heran atau memikir, tentu mulutnya mereka senyum. Mulut orang tua itu makin merekah lebar ketika melihat bloon menunduk dan lekatkan mulut pada ubun dua kepala hoasin. Sepintas pandang pemuda itu seperti mencium ubun dua kepala orang, tetapi sampai beberapa saat belum juga dilepaskan. Orang tua baju putih itu hendak bertanya tetapi tiba dua ia terkejut ketika melihat perubahan muka hoasin. Dari biru gelap, berangsur menjadi terang dan makin terang. Setelah itu barulah bloon kedua menyudahi dan beralih ke tempat Hang Hang Tojin. Juga ia mencium sampai beberapa saat pada ubun dua kepala ketua Gobi Pei itu. Air muka Hang Hang Tojin pun makin terang kemudian pemuda itu beralih ke tempat Cheng Sian Sutai. Hanya ketika berhadapan dengan rahib itu, ia kerutkan dahi bersangsi. Rupanya orang tua baju putih itu tahu apa yang dipikirkan pemuda itu, cepat ia berseru, tak perlu sungkan, lakukanlah pengobatan seperti terhadap kedua pangcu itu. Akhirnya bloon kedua menurut. Ubun dua kepala rahib dari Kun Lun Pei itu diciumnya sampai beberapa saat. Setelah wajahnya mulai terang, barulah dilepaskan. Pak tua, seru bloon kedua, apakah engkau dapat membuat orang berat? Orang tua baju putih tersenyum lebar karena heran, serunya, apa maksudmu? Racun sudah terhalu ke perut, sekarang tinggal mengeluarkan. Mereka harus berat supaya racun itu keluar. Oh, seru orang tua masih tersenyum, ya, baiklah. Ia segera menghampiri Hoa Sin lalu mengurut jalan darah pada pinggangnya. Setelah itu berganti mengurut pinggang Hang Hang Tojin. Hanya waktu tiba giliran Cheng Sian Sutai, orang tua itu tersenyum lebar sekali. Hai, pak tua, mengapa engkau tersenyum? Jangan engkau mempunyai pikiran kotor terhadap seorang rahib, seru bloon kedua. Orang tua baju putih itu tersenyum lebar sekali, seperti orang tertawa. Demikianlah kalau ia malu. Jangan salah faham, budak, seru orang tua itu aku harus mencari daya untuk mengeluarkan racun itu. Kedua lelaki itu, memang telah berak tetapi janganlah rahib itu disuruh berak juga. Habis berkata ia terus menutup pinggung Cheng Sian Sutai. Tak berapa lama Cheng Sian menguap keras dan muntahkan segumpal darah berwarna hitam. Dua-tiga kali ia muntahkan darah itu. Setelah muntah wajahnya tampak segar. Cheng Sian Sutai pejamkan matu untuk melanjutkan menyalurkan tenaga dalam memulihkan kekuatannya. Selaka adalah Hoa Sin dan Hang Hang. Karena tubuh masih lemas, keduanya pun berak di tempat. Wajahnya tampak makin segar. Keduanya juga masih pejamkan matu untuk memulihkan tenaga. Bagus, bagus, baru pertama kali ini aku menjumpai seorang budak yang dapat mengobati racun ular emas. Hai, hebat benar kepandayanmu, budak, dari mana engkau memperolehnya? Tanda petik. Tetapi orang tua itu cepat hentikan kata-katanya karena terkejut. Ternyata pemuda tadi sudah tak berada di situ. Gila orang tua itu menjerit kaget, mengapa sama sekali tak ku dengar ia pergi? Bocah itu benar dua ajaib sekali kepandayannya. Ternyata setelah melihat ketiga orang itu sudah tak kurang suatu apa hanya tinggal memulihkan tenaga, diam dua bloon kedua itu pun segera pergi. Ia hendak memenuhi janji untuk melanjutkan pertempuran dengan barisan gadis dua baju kuning. Dengan sebuah gerak loncatan yang aneh, pemuda itu pun sudah meluncur ke atas panggung tetapi selekas tiba di panggung ia terlongong heran. Ternyata saat itu di atas panggung sedang berlangsung pertempuran antara seorang kakek bertubuh Kate dengan kedua belas gadis baju kuning itu. Kakek Kate itu berlincahan sambil berkauk dua tak henti duanya. Hai istriku, san kuihui mengapa engkau menyerang aku? Mengapa engkau lupa kepadaku? Akulah suamimu titik mengapa engkau lari pada malam pengantin itu? Barisan gadis baju kuning merah wajahnya karena malu. Mereka muak, jengkel dan marah kepada kakek Kate yang entah dari mana datangnya, tiba dua muncul di panggung terus langsung menghampiri gadis dua cantik itu. Hai, siapakah engkau kakek Kate teriak pengacara baju merah? Tetapi mana kakek Kate itu tak mau peduli, lah tetap merayu pada seorang gadis baju kuning. Sudah tentu gadis itu marah dan menghantamnya. Tetapi tak kena. Kalau engkau ingin memukul aku, pukulah supaya engkau puas, seru kakek Kate itu, tetapi setelah memukul engkau harus ikut aku tinggalkan tempat orang dua gila ini. Blon ke satu yang masih berada di panggung segera membentak, hai, kakek gila, jangan mengacau di sini. Namun kakek Kate itu tetap tak mempedulikan, jangan ikut campur urusanku, budak. Blon ke satu marah. Segera ia mencengkeram bahu kakek Kate itu terus disentakan ke bawah. Uh, kakek itu hanya tersurut selangkah tetapi pemuda itu sendiri terlempar beberapa langkah. Blon ke satu marah. Ia segera maju dan memukul punggung kakek Kate tetapi serentak itu juga ia menjerit dan terpental dua-tiga langkah ke belakang. Blon ke satu makin marah. Serentak ia mencabut golok pendek dan terus menikam. Tetapi saat itu, blon ke dua segera loncat dan mendorongnya, hai, jangan kurang ajar kepada kakekku. Blon ke satu terdorong beberapa langkah ke samping, hampir saja ia jatuh. Terima kasih, bu, eh, gila engkau teriak kakek Kate itu demi melihat blon ke dua. Eh, kau memukul mengapa sekarang menolong aku, i. Siapa yang memukul engkau seru blon? Engkau, seru kakek Kate itu serayar nenuding kepada blon ke satu, itulah tanda seru. Itu bukan aku seru blon ke dua. Gila dia jelas engkau. Bukan, aku di sini dan dia di sana. Tidak sama. Siapa bilang tak sama bentak kakek Kate itu, rupamu ya rupanya. Dia memalsu diriku seru blon ke dua. Apakah kakek Kate itu terbelalak, ada pemalsuan manusia? Tanda tanya. Jangan dengar keterangannya, tiba dua blon ke satu berseru, dialah yang memalsu diriku. Aku blon putra Kim Tian Chong, ketua. Berhenti bentak kakek Kate itu. Blon, aku pernah mendengar namanya, tetapi Kim Tian Chong, siapa itu, jangan ngoceh tak keruan. Kemudian kakek Kate itu berkata lagi, engkau blon dan engkau juga blon. Mana yang tulen ini? Sudah tentu aku, seru blon ke satu. Belum tentu, sahut kakek Kate, harus diuji dulu baru tahu mana yang tulen mana yang palsu. Boleh sahut blon ke dua. Engkau kenal siapa aku ini? Tanya kakek Kate. Kenal, kata blon ke dua. Siapa aku? Tanya kakek Kate. Manusia Kate sahut blon ke satu. Benar, eh, kurang ajar engkau kakek pendek deliki Matthew kepada blon ke satu. Tahu engkau siapa namaku serunya. Blon ke satu meramkan Matthew, tak menyaut. Kakek Lokun seru blon ke dua. Dan engkau desak kakek itu pada blon ke satu. Lokun si kakek Kate teriak blon ke satu keras dua. Betul, sambut kakek pendek, latak menyadari bahwa pengetahuan nama yang diucapkan blon ke satu itu diperoleh setelah mendengar keterangan blon ke dua. Dia meniru aku seru blon ke dua. Ya benar, tiba dua kakek Lokun teringat, tidak terpakai. Harus diulang, sekarang engkau lah yang harus memberi jawaban dulu, serunya kepada blon ke satu. Lokun cepat blon ke satu berseru. Dan sekarang engkau seru Lokun kepada blon ke dua. Lokun, sahup pemuda itu. Gila bentak kakek Lokun, sekang engkau meniru dia. Blon ke satu tertawa, blon ke dua meringis seperti kuda menyengir. Terima kasih telah menonton!